Intro Wah, weekend ini enaknya beres-beres. Ah, mau beresin tasnya kimchi. Yippee! Hah? Hah? Ini kan tas kulit kesayangannya kimchi. Kok ada putih-putih gini? Oh, jangan bilang tasnya kena jamur. Kan disimpen terus di lemari. Gimana dong? Tas kulit banyak disukai karena bahannya kuat sehingga tahan lama. Meskipun tahan lama, fashion item ini perlu perawatan khusus lo fashion people. Tas kulit yang tersimpan rapi dalam lemari bukan berarti selalu terawat. Keadaan dalam lemari yang lembab dan juga jauh dari sinar matahari akan membuat tas kesayangan kalian rentan dengan jamur. Nah, iLook punya tips untuk membersihkan tas kulit supaya nggak berjamur. Let's check this out. Bagi kalian, kamu wanita ataupun pria yang memang mempunyai hobi mengkoleksi tas, pasti tidak inginkan tas koleksi kamu berjamur dan jadinya rusak? Tas juga harus dirawat, dibersihkan secara benar dan rajin lho. Don't worry, fashion people. ILook punya tips secara membersihkan tas agar tidak berjamur. Let's check it out. First, tas yang telah digunakan sebaiknya dikosongkan terlebih dahulu. Jika ingin disimpan di dalam lemari, misalnya jika kalian suka menyimpan klipstik, pupan, ataupun permen. Karena beberapa jenis benda tersebut bisa luntur dan lengket jika didiamkan di dalam tas dalam waktu yang lama, juga bisa merosak tas kamu. Next, berikan beberapa gumpalan tisu ke dalam tas agar bisa mempertahankan bentuk tas. For your information, jangan menggunakan gumpalan koran bekas di dalam tas, karena itu bisa merubah bentuk tekstur tas kamu, fashion people. Next, penyimpanan tas juga berpengaruh lho. Letakkan tas di tempat yang tidak lembab. Dan sebaiknya jangan dicampur antara tas kulit, plastik, dan kain. Pisahkan tas-tas tersebut sesuai dengan bahan masing-masing. And don't forget, gunakan anti lembab kamper atau silika gel di dalam tas kamu untuk mencegah timbulnya jamur. Next, perawatan tas pun sesuai dengan bahan dari tas kamu. Jika kulit, caranya semir tas kulit dengan memilih warna netral setiap 3-4 bulan sekali. Gunakan sikat berbulu halus, mulailah menyemir dari bagian bawah tas untuk memastikan semir tidak merusak warna tas. Lalu, sikat perlahan ke arah atas sesuai tekstur kulit. Tas kain, caranya adalah kamu bisa membersihkannya dengan air hangat dan sedikit deterjen. Pastikan jangan mencucinya dengan cara disikat. Cukup kucat sedikit sampai noda menghilang. Tas plastik, kamu bisa menyiapkan air yang ditetasi sedikit sabun. Pilihlah sabun yang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Siapkan kain lap yang dibasahi larutan sabun tersebut, lalu bersihkan sisi sabun dengan lap kering. Angin-anginkan tas sampai kering. Well, itu dia tadi tips cara membersihkan tas agar tidak berjamur. Udah gak bingung kan fashion people, gimana caranya membersihkan dan merawat tas koleksi kamu dari jamur? Happy trying!